Soal remedi nomor tiga, dalam rumah tangga, tiap hari menggunakan 5 buah lampu. Berarti, intanya hitunglah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan. Nah, berarti dia diketahui dayanya. Nah, berarti untuk membayar rekening itu, kita menggunakan rumus W sama dengan P kali T. Nah, jadi kita cari satu-satu. Pertama, menggunakan lampu, berarti W lampu. Nah, W lampu berarti ada 5 lampu dikali dayanya adalah 60, kan P kali T ya. Berarti, atau kita buatkan dulu ya. N lampu, lampunya 5, P lampu dikali T-nya adalah dikali 10 jam. 10 jam selama 30 hari, berarti kali 30. Nah, kayak gitu. Berarti, jadi kita buat langsung aja lah ya, nggak usah diginiin. Nah, rumusnya udah ada. Nah, berarti W lampu ada 5 lampu dikali watt-nya adalah 60, dikali jamnya adalah 10 selama 30 hari. Nah, ini nanti dicari asalnya. Kemudian, lampu yang kedua, ini W lampu 1, W lampu 2, yaitu 10 lampu dikali 20 watt dikali 10 dikali 30 hari. Nah, kemudian, W TV itu adalah dia sebuah ya, berarti 1 kali watt-nya 150, kali 8, kali 30. Kemudian, strika, W strika, berarti 1 kali 300, kali 4, kali 30. Kemudian, ini nanti dah. Oke, kita cari ini dulu ya, berapa asalnya nih. 5 kali 60, kali 10, kali 30. Itu adalah 90 ribu. Terus, ini 1, 2, 3, 4, 0, yang 4, 2, 3, 4, berarti ini 6, 60 ribu ya. Ini 150, kali 8, kali 30. Itu adalah 36 ribu. Kalau ini berarti 300, kali 4, kali 30. Itu adalah 36 ribu. Nah, kita jumlahin, berarti berarti 90 ribu, ditambah 60 ribu, ditambah 36 ribu, ditambah 36 ribu, berarti 222 ribu. Nah, ini kan satuannya, ini ya, apa namanya tuh satuannya, watt-hawar ya, W H. Dia kan kilowatt, berarti kita bagi seribu. Bagi seribu berarti 22, 22 ke W H. Nah, dikali dengan rupiahnya, berarti jadinya harga yang harus dibayar adalah 22 ke W H dikali dengan seribu. Rupiahnya kan seribu, berarti jadinya, ya, eh, tunggu, ini kan satunya kilowatt-hawar, berarti harga setiap kilowatt-hawarnya, berarti per kilowatt-hawarnya itu adalah 2220, eh, kok 2220? 200, 220, ya, Allah kok 220, 222 kali, ini ya, kali seribu, berarti jadinya harga yang harus dibayar adalah 222 ribu rupiah, gitu, oke? Jadi, harus yang dibayar itu adalah 222 ribu rupiah, oke?